Kadang lengkap, mau apa motor lawas gitu ya, dari yang sudah sulit sekali temukan di pasaran hingga motor terkini yang kece juga semua ada di sini. Nah ini pasti penasaran saya ada di atas motor apa, ini merupakan motor keluaran Jepang yang pada zamannya sangat terkenal. Ini CB 125 keluaran tahun 1972. Nah ini memang saya sedang berada di antara motor-motor lawas, ini yang di restorasi, memang dibuat ulang seperti baru. Jadi menggunakan spare part tahun 70-an, tapi masih baru ini yang membuat harganya pun gak main-main, dibanderol dengan harga 59 juta rupiah. Wow, tapi sukses ini membuat pengunjung yang lewat di sini selalu mampir ngeliat ini motor-motor apa sih, dan juga ini memang motor hasil dari keluaran komunitas Gino Lovers. Oke berbicara tentang acara di sini, di Oto Bursa Tumplek-Blek 2018 ini merupakan acara yang sudah digelar ke-19 kalinya. Dengan tema yang baru, new excitement, jadi tadi pun saya sempat ngobrol gitu ya dengan panitia di sini, diharapkan dengan konsep yang baru, nuansa yang baru, bisa apa ya, menggelorakan kembali gairah bursa otomotif, baik roda 2 maupun roda 4. Acara yang baru di sini banyak gitu ya, seperti nanti ada test drive, test ride, kemudian dibuat stand-stand khusus untuk komunitas, jadi komunitas bisa saling berbagi cerita, berbagi pengalaman. Kemudian juga ada panggung musik, nah ini lokasinya pun juga berbeda dibandingkan sebelumnya, ini di Gambir Expo Kemayoran, di mana sebelumnya diadakan di parkir Timur Senayan, di lokasi yang baru ini sekitar 3 hektare, mampu menampung sekitar 250 bursa dan juga lapak. Jadi lengkap mau cari semuanya ada di sini, dari yang bekas hingga yang baru, dari mulai spare part, aksesoris, kemudian oli, die cash, semuanya ada di sini, jadi pasti bagi penggila otomotif ini semangat banget untuk menghabiskan hari Minggu di sini, karena memang ini acaranya digelar 2 hari, dari kemarin hingga hari ini, hari terakhir, dan dari jam 9 pagi tadi hingga nanti malam terus dibuka, untuk yang datang ke sini cukup membayar 30 ribu saja, meskipun memang terlihatnya masih belum begitu ramai, namun memang acaranya sampai nanti malam ini masih banyak, seperti ada stand right, kemudian jemping warrior, dan ada acara musik juga, dan rencananya juga Presiden Joko Widodo akan hadir di sini, untuk melihat acara-acara di sini. Oke, jadi tunggu apa lagi, bagi yang pecinta otomotif, mendingan bisa menghabiskan waktu di sini. Kembali ke Twinda dan juga Adam.